Intro Menjelang sore, Suasana di tempat penampungan air milik dusun mulai ramai. Warga melakukan aktivitas mandi dan mencuci. Tangki penampungan air baru satu tahun saja dibuat. Bantuan dari lembaga swadaya masyarakat yang peduli. Sebelumnya, warga harus berjalan sekitar satu kilometer jauhnya menuju sumber air yang berada di bukit. Jelas melelahkan. Mandi dan mencuci dilakukan di area yang sama. Sementara perusahaan buang air besar, warga mencari tempat masing-masing. Kalau di sini kan hanya untuk mandi cuci. Kalau buang air besar atau buang air kecil di mana biasa ibu? Hidup tanpa fasilitas MCKi memadai jelas tidak sehat. Sayang, warga tak punya pilihan. Untuk mengakses pelayanan kesehatan, warga harus turun ke desa Bamba Siang. Tak heran jika warga malas berobat. Mereka kerap membiarkan penyakit yang diderita karena keterpaksaan. Sungguh menyedihkan. Karena itu di kesehatan. Yang sering terjadi itu sakit atau kena apa saja tentunya setengah mati untuk mengatasi. Oleh karena itu pertolongan pertama kita mau lari ke mana. Sampai kapan warga Dusun Tompo harus berharap? Kepada siapa mereka harus mengandukan nasibnya? Padahal sebagai warga negara mereka memiliki hak yang sama. Hak untuk hidup sejahtera di atas tanah yang kaya. Besok di jam yang sama, jam 2 siang waktunya bertualang. Ah! Wow! Ini... Ini gastor! Ini kok dari aromanya kaya otak-otak. Kalau biasanya kerang atau siput semacam ini yang dimanfaatkan hanya dagingnya. Beda sama bawir. Jadi kulitnya bisa dimanfaatkan juga. Lalu teksturnya ada yang lembutnya. Ada juga bagian yang penyaungnya. Kepitin emang mau dimasak apapun lu enak. Mau digoreng, mau dibakar, mau dipikin kari. Kepitin emang mau dimasak apapun lu enak. Mau digoreng, mau dibakar, mau dipikin kari. Sesli Atas. Sampai jumpa-nya!